Intro Jumpa lagi dengan saya Arman Berbagai kisah mistis banyak beredar di masyarakat Dan ini salah satu kisah mistis yang akan saya ceritakan Dan akan membuat bulu kuduk Anda berdiri Tanpa menunggu waktu lama lagi Yuk kita saksikan ceritanya Sebut saja Namanya Luki Seorang supir bajai yang berprofesi hampir 5 tahun Seorang supir bajai yang seringkali keluar malam Tentu banyak kisah pengalaman mistis yang dialaminya Sewaktu ketika Luki sedang menyetir seorang diri Hendak mencari penumpang Dia mengalami kejadian yang tak terduga Si Luki itu punya kebiasaan sering menggunakan jalan alternatif Yang biasa dilewati karena lebih menyingkat waktu Menurutnya jalan alternatif itu membuatnya ia tidak bosan Jadi lewat jalan seperti itu juga memudahkan dirinya untuk membeli makanan Karena disana terdapat banyak warung-warung di pinggir jalan Walau kadang jalan yang dilewati terbilang sepi Si Luki ini memang seorang pemberani Ketika melewati jalan yang sepi Dan sudah larut tengah malam Saat itu ia merasa perutnya lapar Dan ia melihat ada sebuah warung di pinggir jalan Ya warung tersebut memang cukup dibilang sepi Sebenarnya banyak warung yang masih buka Tetapi si Luki lebih tertarik ya Dengan satu warung yang agak terpencil Yang menjual mie goreng Ia pun serta-merta membeli dua bungkus di warung tersebut Dia membeli dua bungkus mie goreng Dan menyerahkan uang 50 ribu kepada penjualnya Setelah si Luki itu mendapatkan uang kembaliannya Dia pun langsung saja memasukkan ke dalam saku celananya Dan berlalu pergi Setelah mendapatkan makanannya yaitu mie goreng Ya dia pun terus melanjutkan perjalanannya Untuk mencari penumpang Dalam perjalanan Ia mampir di trotoar jalan Untuk menikmati mie goreng yang dibelinya tersebut Karena memang perutnya itu sudah gak bisa ditahan lagi Alias lapar sekali Dirasa perutnya itu sudah mulai terisi dan sedikit kenyang Dia pun melanjutkan perjalanan untuk mencari penumpang Dan dia pun mampir untuk mengisi bensin di sebuah SPBU Tapi saat tangannya masuk ke dalam saku celana Saat akan membayar bensin Sepertinya ada yang aneh Sepertinya ada benda lain di saku celananya Ini bukan uangnya Begitu tangannya ditarik keluar Ternyata di saku celananya hanya ada 4 lembar daun kering Dan si Luki pun langsung berdiri buru romanya Alias merinding Dia pun kemudian teringat Satu bungkus lagi mie yang belum dimakan Jadi si Luki itu beli dua bungkus ya Satu dia makan Satu itu untuk dibawa pulang ke rumah Jadi dia teringat akan satu bungkus lagi mie goreng itu Begitu dia buka Ia sangat terkejut Karena isinya mie goreng itu Melainkan tanah dan pengin Langsung saja dia buang ke jalan mie goreng itu Ia pun dengan cepat pulang ke rumah Karena merasa takut Akhirnya dia pulang ke rumah Di dalam perjalanan pulang ke rumah Dia teringat Akan mie goreng yang dia makan tadi Langsung saja dia muntahkan di jalan Tanpa basa basi lagi dia muntahkan Semuntah-muntahnya Dia rokok ke dalam mulut Agar muntah semuanya Ya memang isinya itu adalah cacing dan tanah Dengan rasa takut dan trauma dengan kejadian itu Si Luki langsung saja pulang Keesokan harinya Karena rasa penasaran Ia mencari jalan yang sama Yang semalam dia lalui itu Setelah mencari cukup lama jalan yang semalam dia lalui Luki pun akhirnya menemukan jalan yang semalam dia lalui Luki itu benar-benar penasaran dengan tempat Ia membeli mie goreng kemarin malam Ketika sampai di lokasi warung itu Ya kira-kira sekitar jam 4 ya Jam 4 sore Dia terkejut Bahwa lokasi warung semalam Ternyata adalah kuburan Nah rasa saking penasarannya si Luki itu Luki akhirnya bertanya ya Dia mencari warga yang ada di sekitar kuburan tersebut Luki pun bertanya pada salah seorang penduduk setempat Mengenai misteri yang dialaminya itu Menurut penduduk setempat Bahwa Luki itu bukan orang yang pertama Yang mengalami kejadian itu Katanya banyak yang sudah mengalami kejadian itu Terutama ya mereka yang baru pertama kali lewat Di daerah kuburan itu ya Akhirnya Akhirnya Rasa penasaran Luki sudah terbayar bahwa memang Semalam Tempat dia membeli mie goreng adalah kuburan Tapi memang Luki orang yang pemberani Dan dia tetap melanjutkan dengan pekerjaannya Yaitu sebagai supir bajai Demikian cerita singkat Yang pernah dialami oleh seorang teman sahabat saya Mudah-mudahan Video ini dapat kita ambil hikmahnya dan pelajaran Salam dari saya Semoga cerita singkat ini bermanfaat untuk kita semua Saya Arman Akan pamit undur diri Dan akan kembali pada cerita mistis selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!